Ini proximal itu palang Ini mata kanver palangnya MCP Jadi tau nanti di selain itu apa MCP ini dia Nah kalau misalnya OA Dia kenanya disini Atau sama tengah Kalau LA nanti ini MCP sama PIP Nah disini yang gak pernah Kalau OA Oke Nah khasnya nanti apa Jumpai osteofik Kalau ada osteofik Langsung aja Jawab itu OA Atau tulang baru Kalau Bang Gini kan berarti boleh tembak ya Osteofik Yang losisnya gimana Bang X-ray doang lah Bisa kan Gak luar biasa kali Gak perlu MRI Nah kemudian gejah penisnya Nanti jiri-jiri sedih Sedih-sedi berat biasanya Unilateral Ya gitu Panggul Punggung Jari-jari bisa tapi jarang Gak Gejah penisnya nanti ada juga kaku sendinya deh Tapi kaku-kaku sendi di pagi harinya Di bawah 30 menit Kalau dia 30 menit R Terapinya apa Boleh parastamor Boleh Injeksi Conticus rate Boleh juga Yang gak cocok itu injeksi Dialuronan Itu efekasinya gak ada ya Injeksi conticus rate Ada tempatnya Kemudian gimana Cakap nantap terapinya Nah turunkan berat badan Karena dia sendiri Yang banyak Kebang Jangan terlalu gunung katanya Dia tinggi Puffa Puffa ini untuk semua deh Untuk semua penyakit rematik Itu boleh Dia tinggi puffa Puffa itu Asam lemak tidak jenuh Katai Ganda Contohnya apa Omega 3 Omega 6 Karena ada efek Antiradannya Kalau DM apa yang banyak Muffa Muffa Iya ya Mantap Ini contohnya jahitun Punya jahitun Kalau ini Ya ikan Ya Nah kemudian Olahraga aerobik Yang gak membebani sendi Contohnya Berenang Paling bagus Itu ya Janganlah Jogging Atau goes Meninggal Yang terlalu Yang terlalu Yang dipebuat tadi Dia rantai ganda Muffa Iya Asam lemak Tidak jenuh Rantai ganda Ganda Itu kalau O A Oke O A Dibagi lagi deh Ada primer Ada spunder O A primer Burni Karena Degenerasi O A spunder Karena Ada Contohnya Trauma Infeksi Hipertire Heroic Dan O B O B Jadi Kalau misalnya O B O B Dua Dia ada O A Jangan Pilih O A Primer O B Termasuk O A Spunder Dulu Dia suka O A O A O A Dia murni Karena Pertuangan Baru Tidak Dila Primer Oke O A O A O A O A O A O A O A O A B Biasanya Sendirnya Sendir Kecil Ya Walaupun Sedih Besar Bisa Tapi Jarang Tapi Yang Paling Sering Kecil Dan Simetris Jari 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 Ya Seringnya Penang Disini Proximal Intervalan Sampai Disini Kalau Disini Punyanya R A Yang Ujung Punyanya O O A Kemudian Temuan Sendirnya Ini Dah H Sali Kalau Ada Ini Boleh Kalian Jawab Langsung R A Swannack Sama Botun Jadi Pokoknya Dia Nanti Satu Dia Nanti Flexi Satu Lagi Extensi Jari Jari Mana Kalau Suannack Dia Kan Yang Gini Dia Nanti Flexi Ini Extensi Pokoknya Nanti Jari Penuk 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 Oke Dia V Selunar Nanti Tangannya Itu Deviasi Para Ulunar Para Pelang Oke Temuan Sendirnya Bisa Jumpai Panus Panus Itu Khas Untuk R Panus Terbentuk Jaringan Fibrofaskular Akibat Radang Kronis Osteopenia Artinya Penurunan Densitas Tulang Itu Wajah Erosi Ya Juga Tapi Yang Paling Mas Manus Ini Kalau Bisa Beruntang Foto Bisa Tentunya Tapi Tidak Spesifik Cuma Ada Undung Jaringan Luna Erosi Baku Mas Nya Dua Ini Anti CCP Dan Tremat Faktor Ini Sensitive Dan Spesifik Tapi Mahal Ini Sensitive Saja Anti CCP Sama R F Jadi Selama Ini Mungkin Kalian Pikir Ini Dia Mana Yang Sensitive Ini Atau Ini Sensitive Sensitive Faktor Ini Dia Sensitive Kampus Sendi Di Atas 30 Menit Pada RA Ada Nanti Keluhan Sistemik Contohnya Apa Tumab Terum Berah Badan Anemia Terapinya Sebagai Dokter Umum Kita Bisa Kasihin Rinseng Rinseng Itu Contohnya Kayak Celikopsi Mikrofenam Piropsicam Heloxicam Terdata Faktor Risiko Dari Pasiennya Kan ada Kalau risiko Lampung Ini Kita Kasih Kalau risiko Jantung Ini Itu Sudah Paham Belum Oke Demat Demat Itu Artinya Disease Modifying Anti Rematric Berat Artinya Apa Obat Malaria Obat Malaria Obat Bukan Rematik Jadikan Obat Rematik Contohnya Apa Obat Malaria Obat Kanker Metrotek Sesal Siklosporin Itu Ad Demat Tapi Kita Sampai Seperti Sini Aja Kalau Insit Kita Kasih Ya Kalau GA MTX Terus Pokoknya Dia Obat Bukan Sembanya Bukan Obat Rematik Tapi Jadikan Obat Rematik Itu Namanya Demat Disease Modifying Antirematric Dry Bukan GA Kenapa Ini Biasanya Lebih sering Parisi Apodet Bagi Bagi Lagi Perempuan 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 Bisa Pena Perempuan Kalau Masih Menopos Hampir Bisa Tena Bukan Perempuan Kalau Masih Hampir Gak Mungkin Kena Gold Hiper Urisin Bisa Jadi Kalau Tiga Lima Masih Hai Nah Itu Jarang Kena Walaupun Asam Murek Tinggi Tinggi Jangan Panik Langsung Langsung Makan Apa Apa Ini Biasanya Pada Di Bagi Perempuan Perempuan Bisa Kena Tapi Yang Sudah Menopos Perempuan Menopos Biasanya Biasanya Kena Sedih Besar Ya Kaki Perbelahan Kaki Tangan Paling Paling Khas Gimana Di MTB MTB Ini Kaki Di Sini Dia Meta Taksa Falang Yang Satu Ini Jempol Kaki Bukan Di Ujung Di Sini Ya Nanti Ada Bencoran Atau Namanya Itu Tunggu 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 Setinya Gak Begitu Hasil Oke Penuncang Penuncang Gimana Bang Kalau BA Ya Pasti Kayak Foto Tapi Asas Asas Murah Tapi Yang Paling Mas Mas Adalah Aspirasi Cairan Sendih Aspirasi Cairan Sendih Aspirasi Cairan Sini Nanti Jumpai Kristal Asas Murah Nanti Diri Dari Sini Dapat Tiga Klinis Gimana Kalau G Nanti Dia Nyeri Merah Bengkak Dan Hangat Jadi Kalau God Itu Nanti Dia Pasti Jelas Merah Bengkak Hangat Kalau OA Tidak Terlalu Kalau LA Lama Ya Orang Asam Murat Kan Nampak Merah Ya Bayangkan Kalau OA OA Di Nampak Merah Di Foto Baru Nampak Gitu Dia Jadi Kalau G Yang Paling Jelas Lihat Merah Bengkak Hangat Nya Adalah G A I I Nah Terapinya Apa Ada Terapi Akut Ada Terapi Akut Ada Terapi Bukan Akut Pencedah Jadi Kalau Terapi Akut Berarti Dia Lagi Meradang Lagi Sakit Sakit Itu Kita Bisa Kasih Call Is Dosisnya Satu Miligram Pertama Kali Satu Jam Kemudian Boleh Dikasih Tapi Cuma 0,5 Miligram Awalnya Satu Ya Selanjutnya 0,5 Atau 0,6 Nah Dia Merupakan Graph of Choice Untuk Di Bawah 24 Jam Kalau Di Atas 24 Jam Bukan Draft of Choice Misalnya Dia Good Berapa Hari Tiga Hari Saya Tahan Tahankan Kalau Bisin Tidak Begitu Berguna Itu Mas Apa Ya Kemudian Inset Inset Contohnya Apa yang bagus Untuk Mereka Indomitacin Nanti Dicovenate Filoxicam Dan Lain Lainnya Ya Nah Jadi Contohnya Jadi Kalau Perstamol Tidak Tempatnya Disini Beli Cuma Itu Dia Untuk Membedakan Dulu Bisa 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 Ya Kalau Ini Suntur Biar Kita Kasih Aluprinol Jadi Kalau Aluprinol Tidak Diberikan Saat Sangat Jadi Kapan Kita Kasih Saat Dia Tidak Meradang Jadi Bukan Istiahkronis Banyak Saat Tidak Meradang Itu Aja Jadi Kalau Misalnya Dia Datang Bengkak Bengkak Misalnya 12 Jam Apa Kasi Kasi Boleh Tambah Natri Provedan Misalnya Boleh Kasi Aluprinol Enggak Enggak Iya Jadi Kalau Dalam 24 Jam Dalam Fase Dia Akut-akutnya Kalau Kasi Agen Penurun Asam Murat Misalnya Aluprinol Ya 100-800 Gram Perhari Atau Provenesit Itu Malah Meningkatkan Risiko Atau Memperparat Penyakit Good Kapan Dikasi Saat Dia Enggak Meradang Lagi Oke Indikasi Pemberian Agen Penurun Asam Murat Apa Apa Aja Bang Sebenarnya Asam Luma Ada Saat Pertama Kalian Nosa Saat Pertama Kalian Nosa Asam Orang Nya 8 Usian Di bawah 40 Tahun Atau Tofus Ini Kau Sihilah Tapi Nggak Langsung Nanti Obat Kontrol Nya Tiga Lagi Datang Ya Pak Datang Ya Udah Nggak Lagi Oh Ini Kita Cegah Ya Kita Kasih Ini Ini Matanya Atau Niwayat DSK Batusan Dinjal Apalagi Dan Lain Nah Khusus Untuk Batu Dinjal Pencegahan Batu Dinjal Akibat Asam Murat Itu Pilihannya Adalah Alupuri Nolet Bukan Progenisi Mantau Keluar Soalnya Kan Ini Dia Asam Murat Kod Aditis Ada Batu Sudah Dia Nanya Gini Apakah Obat Untuk Mencegah Terjadinya Batu Tersebut Alupurinol Apakah Obat Yang Yang Paling Diharamkan Itu Obat Pada Pasien Tersebut Obene Kenapa Karena Dari Mekanismenya Kan Ini Asam Murat Itu Bisa Kalau Disendir Gordia Tapi Kalau Keginjal Bisa Jadi Batu Nah Kalau Alupurinol Cara Kerjanya Dia Menghambat Santin Oksidase Jadi Produksinya Langsung Bekurang Bek Tapi Kalau Probenesid Dia Caranya Meningkatkan Sekresi Asam Murat Jadi Gini Dari Di Darah Banyak Di Buang Dipilihkannya Ke Ginjal Jadi Depositnya Di Ginjal Tambah Banyak Tambah Makanya Probenesid Tidak Boleh Pada Batu Saluran Kemi Jadi Pangan Tidak Kalau Misalnya Kau Jaga Ada Pasien G.A Jangan Kalian Kasih Nah Ini Suan Ini Butunnya Ini Deviasi Ulna Kalau Ini Abunya Semua Itu Telapi Demak Banyak Ya Metrotepsa Supasa Lajin Ini 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 Kenapanya Oh Ujung Kiri Yang Itu Ya Kan Dalamanya Gini Kan Dia Jadi Serum Matangnya Itu Ada Tofus Tidak Ini Tidak Tidak Gursitis Oleh Teranam Itu Peradaan Oleh Teranam Beda Tidak 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 Katang Tidak Tidak Buka Tugus Ya Oh Ini Tadi Ditanya Ya Contoh Obatnya Apa Aja Contohnya Diprofenet Pesedianya Berapa 25-50 50-50 Sampai Cep Melopsikan 7,5-15 Melopsikan Selicopsin 200-400 Melopsikan perhari semuanya tuh nah ada pemilihan NSAID ini seolah-olah gastro spasif jadi pemilihan NSAID itu pertimbangannya banyak ya marah ini penyimpitan sendi dan osteofitnya kalau grade 1 osteofitnya dan penyimpitan celah sedihnya belum jelas kalau 2 osteofitnya jelas penyimpitan celah sedihnya merah merah bukan 3 osteofit dan penyimpitan celah sedihnya sudah jelas bisa digunakan deformitas tapi minimal 4 dibilangnya nanti osteofit ukuran besar atau sudah ada bonkis jadi sebenarnya yang itu itu grade jadi osteofitnya gak nampak sih tapi kalau kalian tegolah ini 1 2 dia belum ada penyimpitan celah 3 ada penyimpitan celah sedih disini ya osteofitnya kamu gak nampak ya ini udah nampak ya jadi kalau tulang ketemu tulang 4 kita ke dd-d-d-nya lah sudokat dan atletis septic mau ke foto baru dipotosi kita lho datang foto gak celah Apa pemisahan terbaik untuk GAD? G-A, yang itu aspirasi cairan selir. Nah kenapa? Karena dindingnya dari sini bisa dapat kita. Dan dindingnya banyak adalah sini. Jadi kalau pada nanti pada G-A, dia akan dikumpai kristal asam murah. Kalau dikumpai nanti kalsium pyrophosphate. Apa namanya? Sudok? Sudokur. Kalau misalnya nanti dikumpai kristal asam murah. Gak gud. Gak gudnya. G-A kan bisa dari kini. G-A kan bisa dari kini. Dia kan untuk belajar belajar aja. Nah kemudian, kalau jumpa yang artinya liposid seginya di atas 50. Seftik. Artritis ya? Seftik. Oke kita jadi kan dulu, G-A sama pseudo G-A. G-A, G-A sama pseudo G-A. G-A sama pseudo G-A. Nah jadi mirip ya deh. G-A bisa didarikan deh. Dintut juga bisa. Nah bedanya gimana? Pertama dari lokasinya. Kalau G-A, nomor satunya di M-T. M-T itu nomor satu. Kalau pseudo G-A, Dintut juga. Oke. Kemudian aspirasi cairan sedihnya. Aspirasi cairan sedih. Kalau G-A, dia kristal asam uran. Kalau ini plasium birofosfat. Etiologinya, Hiperurisemia deh. Peningkatan asam uran di dalam darah. Misalnya dia baru makan dari Hana Masaran. Kan sipit semua itu kan? Tinggi turin. Atau bayam. Atau kacang-kacangan. Nah. Polisi timinya juga bisa di sebelahnya. Ini faktor risikonya. Kali ini faktor risikonya apa? Kegunaan diuretik. Hiperparathyroid. Satu lagi adalah Kegunaan PPI. Jadi dari sini kalian tidak perlu tahu. Nah. Sama kristalnya apa yang kelihatan deh. Karena ini terang-anggap. Bengkak di sini kan. Kemudian ini ya deh. Bentuk kristalnya. Kan ditengok nanti kan. Kristalnya ini bentuk jarum. Ini. Batang. Tidak. 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 Ini negatif. Ini for? Siktif. Abang suka nampaknya. Tidak. 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 Dibilang positif, nah itu jika dia berubah jadi dari kuning menjadi biru Di sinar ini kan itu dia Ya, makanya barfing yang positif itu pada besodo? Juga Terapinya sama-sama insertnya Ya, insert juga terapinya Antityceptive, inflamasi pada sendi ya, biasanya karena trauma ataupun non-trauma Bisa menyebabkan itu Ya, ceptokokos dan dan lainnya Nanti keluhannya apa? Biasanya ini pada sendi besar ya, lutut atau panggul Paling sering dilutut Berarti keluhannya adalah nyeri, bengkak, merah dan hangat juga bentuknya Ada demamnya Ini kegot kan? Beda banyak gimana nanti? Aspirasi cairan sendinya sama rewet trauma Kalau di soal bertanya ada merah, bengkak, hangat gitu tuh Ada jatuh tiga hari lalu Adalah geodemia apa tanda kelak Ya kan? Pada aspirasi cairan sendi, jumpai peningkatan liposin Di atas lima puluh? Gitu 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 Terakhirnya apa? Pasti antibiotik sesuai pun? Untuk Karena dia ini Anclosis polilitis Ini dia penyakit optimum yang menyerang sendi aksial Jadi nanti sendinya itu lama-lama menyatu Jadi gambaran bambu spai Bambu spai nanti dia nyatuh gini Jadi kalau pakai ternih bang roka Bagaimana? Jadi gini Gitu 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 Tulang aksial Tulang aksial Tulang aksial Aksial lah Bang, gak ada teon di mana? Bang, itu apa bang? Cairan sendi yang dibawah cairan sendiri itu apa bang? Tinggung kurin Diti Polisemia juga termasuk salah satu penyebab Kenapa? Polisemia kan darahnya banyak Nah, sel darah itu kalau biar di betamur semua Ujung-ujungnya kurinya tinggi juga Itu aja sih sendar itu Tinggi kurin coba nanti bang asam urannya 10 Normanya nanti kita coba denilai Apa angkat tadi? Target penurunan asam uran itu dibuatang ya Target penurunan asam uran Kemudian kita ke selai Nah selai ini Penyakit autoimun juga ya Dia menyerang banyak Jadi kalian pikirkan selai itu kapan Perempuan muda datang dengan Keluhan yang banyak aneka ragam Sendi Kuli Apa lagi ginjal Ada kriteria arah Jadi tegakkan 4 dari Sebelah sini Nomor satunya apa Ruang malam Ruang malam itu ruang seperti Kupuk-kupuk Kemudian ada ruang Discoid Ruang discoid itu Ruang di tengahnya nanti ada Parut atrofit Atau sumbatan folikuler Dia bilang nanti Jadi dia mirip Nanti kayak apa namanya Timia agak mirip juga Tapi bukan Timia sih Makanya Makanya Kepiksa yang lain Arti des Des Ini dia apa dia Spesifik Dan sensitif juga Kalau tanya nanti Setelah anak Atau kepiksa Arti des Kemudian ada lagi Anti smith Tapi gak arti dipiksa Anti smith ini Paling spesifik Jadi kalau dia positif Pasti dia Sle Mungkin gak Sudah-sudah Kalau masih sudah Sudah-sudah Sudah persen itu Sle Tapi kalau negatif Belum tentu Dia menindakan Itu bukan Sle Ya Pahas medek Gini loh Jadi dia Kalau misalnya dia Jadi misalnya ini smith Smith mungkin nanti Sensitifitasnya 40% Ya Tapi nanti Spesifikitasnya Sedang-sedang Berbesar Kan dapias malam Jadi kalau kayak gini Artinya Kalau dia Ini bagus untuk Konfirmasi aja Bukan pemisahan awal Kalau pemisahan awal Biasanya yang sensitifitasnya Tinggi Tinggi Oke kemudian Kita bagi Grape-nya tuh Ringat Sedang Dan Terang Kalau ringan Dia cuma Keluhannya di kulit Dan sedih Titik Kalau sedih dan kulit Contohnya nanti ya Ruang malam Adon jiri sedih-sendih Fulkus Sebatas itu Tidak ada organ Oke deh Terapinya apa Kalau ini Cuma Insight Atau boleh nanti Sunblock Yang itu Photosensity Tentas Boleh Protikosteroid Boleh Klorong Tengok deh Kalau keluhannya Nyeri sedih Utamakan Ini sih Kalau keluhannya nanti adalah Fotosensitifitas Satu Sop lagi Ini ya Ini tengok Keluar utama Di soal tadi Biasa digabung Kalau keluhan Sedih Murni Biasanya Dia cuma Insight aja Kalau murni ya Biasanya Pilihannya Kalau Tidak Lepas Dengan Insight Kalau Tidak Dengan Ini Itu Hidroksiklorokin Ya Hidroksiklorokin Bisa juga Tidak berat, kalau berat nanti berat apa? neflitis berat 3 sampai 5 kemudian dijumpai trombosisnya turun kali tapi di bawah 20 ribu ini kan 20 sampai 50 ribu kemudian nanti katanya ada neuritis atau gangguan anemia hemolitik yang refractor ini udah berat semua, jadi kalau orang, kan orang lupus itu deh, bisa gara-gara lupus dia kelamilah, nah gak mau jiwa, itu gak mau kesadaran gara-gara lupus, itu udah pasti berat udah pasti dia berat kalau gitu, kalau ini terakhirnya apa? ini adalah kolon kortikostrolin, contohnya apa? methyl adnisolon tambah bacer biopin kalau ini deh, kasihkan methyl adnisolon tambah silo pos jadi tentukan dulu grade-nya deh iya oke oke aku oke oke Terima kasih. 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 Untuk tabang sendi dan untuk karditisnya Apa kita kasihkan? Aspirin Ini untuk apa? Untuk artritis Sama untuk karditisnya Kortikosteroid boleh ya Boleh Atau kortikosteroid boleh Itu untuk karditis Berat Jadi kalau karditis berat Apa itu contoh media? Gagal cantum Afeblok Gagal cantum Afeblok Itu dia termasuk berat Nah kalau itu Sudah kita masukkan dia ke Ada indikasi pemberian Pemisor Itu dia Itu aja cuman Kalau itu karditis Atau lagi Apa Pemisoran jantung Jadi kalau disoal Dia bilangnya Ada mur-mur aja Jantungnya normal ukurannya Ada mur-mur baru Ada riwayat Poliartritis Ketanya Kemudian Perintrofo manjang Depan penatrapian Blablabla Apa jangan kasih terapinya deh Apa jangan kasih terapinya deh Apa jika saya terapinya lah Arti Berintik Ya Kemudian Aspirin Pregnison kita kasih Kalau enggak Kalau ada Pregnison hanya pada Oksus ini aja Kalau ada Begitunya Tambahkan Pregnison Pregnison Itu sering berulang Kenapa Salah satu Ketirian Berminat dengan Rematur adalah Luwai dengan Rematur Yang Berminat Penisilinnya Berapa Lama Beritasi Minimal Kalau tanpa Keterlibatan jantung Misalnya Dia cuma Korea Sama Yang Ledanya Garditisnya Minimal 5 tahun Kalau misalnya Ada Ketirian Minimal Sepuluh tahun Kalau Perdukis Iya Perdukis Disuntik Satu kali Sebulan Sampai Sebulan Itu Kalau Penduan Kenyatanya Banyak Orang Satu kali Perdukis Sama Sebulan Berapa Kalau Suntik Wah Satu kali Sebulan Yang Gak 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 Terima kasih 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 Padahal pasirnya susah bernafas Atau hipoventilasi CO2 kan sifatnya asam Bagaimana kejadiannya Kalau asam itu gak bisa dikeluarkan Contohnya pada PPOK PPOK itu kesulitan terutamanya adalah Menduang nafas Jadi CO2 nya Kejebak 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 dia gimana Air treping CO2 nya menumpuk Jadi asidosis Maka salah satu contohnya PPOK Hipoventilasi sama GBS Karena dia susah buang nafas Nah kalau misalnya asidosis respiratoris Kan ini Alkalosis respiratoris Dia gara-gara hipoventilasi Kebanyakan buang nafas Kalau buang nafas kebanyakan CO2 nya kekurang gak deh? Kurang Ya kebanyakan buangnya Berkurang dia Jadi alkalosis respiratoris Contohnya apa? Demam tinggi yang lama Napasnya cepat secara lama Atau di ketinggian Di ketinggian itu dia Terlalu cepat buang nafas Oke Pneumonia Pneumonia nanti nafasnya cepat ya Tapi tidak ada hambatan Untuk membuat Nafasnya Nafasnya Makanya dia jadi Alkalosis respiratoris Asidosis respiratoris Hasilnya di nafasnya Nafasnya nanti kusmal Biasanya itu dia asidosis Asidosis metabolic Ini salah Salah panhabang Contohnya apa deh Diarin DM Diabetic kertrasi Dosis Ya Dia kenapa? Dia karena kebanyakan Kehilangan HCL HCL 3 HCL 3 Sifatnya apa? Basah Banyak hilang Jadi Asam dia Nah itu contoh-contohnya Kalau Alkalosis metabolic Contohnya adalah Huta berlebi Ya jadi Pneumonia bisa membedakan Antara Dari etiologi Sama dari Ini Ini abang skip aja Atau mau buat contoh lain? Contoh lain Ya Kenapa? Jadi Jadi kalau